Mau Izzatullah Hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Akhinal Kiram, guru dan orang tua kita Abi Qiyai Haji Amaiq Kamaluddin Syamsul Marib S.A.G. Dari Sokolimo, Purwakarta Padahal beliau kami bersilakan dengan segala hormat Al-Qadir Ali Allah Bishafaat Nabi Muhammad B'ilnillah Yerid Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala Alhamdulillah amma ba'am Fakuda kuala Allah ta'ala Fi kitabihi l-kariim Wahwa asbaqu bau'ilin A'udhu billahi minas shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Rabbuna wa Rabbukum Lana a'maluna wa lakum a'malukum Lahujjata bainana wa bainakum al-ayah Wa kala aydan inna al-lazina kalu Rabbun Allah Summa staqomu tatanassalu alaihimul malaika Allah takhufu wa la tahzanu wa abasyiru biljannati Lati kuntuntu adun al-ayah Wa kualam Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ala inna fil jasadi muzgham Iza suluhat suluhal jasadu kullu Wa iza basadat basadatil jasadu kullu Ala wahiya al-kawbu Sadaq Allahul azim wa sadaq Rasuluhun nabiyyul habibul karim Wa nahnu ala thalika minasyahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil Wa alhamdulillahi rabbil Hidup sama amayakim Luar biasa Luar biasa Belah dituncan Lanjut Ayo milwan Luar biasa Luar biasa Uang sadayana Di tempat dikirmanakib Sesuai sareng Sebuah keterangan Dina kitab Tanwirul kulub Iza marortum Biryadil jannah Fartaung Apalhardina Oh iya lo kening itu Iza marortum Jika anda sekalian Ini marortum Ini ada Gai dari Cianjur Gai Nanang Yang tadi memberikan Omoidu Hasanah Beliau Ahli di bidang alat Dibilang kakak seperjuangan Umur nanti tingkolot Iyo tingkolot itu Udah jelas Gimak karek 17 tahun Aduh tungsturi Siak Jadi Beliau Jauh-jauh Dari Cianjur Datang ke tempat ini Karena cinta Maka semoga Kedatangan beliau Mendatangkan barokah Bagi kita Ya Rabbal Kembali ke lem Iza marortum Bahasa tum Ini menunjukkan Kalima Jama Bahkan Mudhakar Mukhatab Artinya Ini untuk Siapapun Iza marortum Siapapun Anda Mau Orang Kaya Ataupun Barang Anu barang Semoga Lancar usaha Nak Kabalaya Hutang Nak Aduh Giliran hutang Jikusama Kenceng Berarti Kenceng Ngomong Amina Eta Anu bedek Tanah Karena Aisyah Karena hutang Bahaya Masalah hutang Menda Rahasia Perusahaan Rahasia Pribadi Tidak boleh Di Udah Sana Jangan Mohon Maaf Aina Orang Meluh Masalah Hutang Kata Tangga Meluh Kabar Raya Meluh Kami Toha Meluh Kalancet Meluh Di Pengajian Hutang Ditu Hutang Kira Kira Hutang Lunas Bahkan Di Update Di Status Umpama Ini Abah Ya Pernah Mempatuakan Jika Kau Bermain Media Sosial Hati-hati Dan Waspada Jangan Sampai Update Status Tapi Di Dalamnya Adalah Keluhan Tidak Ada Yang Tau Betapa Sakitnya Hatiku Oleh Kamu Dadang Cucing Cucing Dadang Umpama Hanya Aku Yang Tau Aisyah Hanya Aku Yang Tau Update Status Di Facebook Anu Ningal Nate Hanya 100 Orang Di Lai 70 Orang Di Komen Kutatang Anak Rasain Lu WK WK Ayo Mohon Maaf Kita Update Status Di Maaf Saya Bukan Anti Media Sosial Karena Saya Pun Sama Tetapi Jika Hanya Keluhan Yang Kita Update Bahkan Hanya Apa Keluh Kesah Kelemahan Dan Lain Sebagainya Ujung Ujung Hanya Melemahkan Nilai Dan Martabat Kita Di Depan Orang Lain Betul Ayo Ayo Status Yang Enak Enak W Mancing Mania Oh Oh Main Di Mal Makan Makan Bareng Gitu Malam Nga Update L Nggak Air Ngirim Mbakar Ikan Doang Dina Poto Air Lapar Doang Lanjut 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 Ini Mari Kita Nanti Sama Sama Untuk Mengikuti Zikir Bermanak Sama Kibsul Awliya Syah Ambul Al-Jailani R. Di bawah Naungan Guru Dan Orang Tua Kita Bersama Abah Jai Haji Junaidi Al-Bak Jadi Ini Baru Awal Dari Mana Tepuk Tangan Sebelah Sona Belum Tepuk Tangan Jadi Yang Penting Ini Kalimah Kalimah Umum Jika Anda Melewati Sebuah Taman Surga Maka Berta U Buduki Ikuti Berarti Di Taman Surga Kira-kira Susah Apa Bahagia Nah Anu Cepati Nga Jawa Bahagia Berarti Kita Kade Haten Agur Sarusah Ya Kalau Enggak Yang Ikut Lanjut Lanjut Awas Kira-kira Ini Saya Tanya Di Surga Kira-kira Tempat Bahagia Apa Tempat Susah Lalu Pertanyaannya Anda Pingin Bahagia Apa Pingin Susah Oke Maka Jika Pingin Bahagia Kebahagiaan Lah Yang Harus Selalu Kita Bawa Kenapa Karena Kita Bawa Semua Kesusahan Kita Bawa Semua Masalah Kemanapun Susah Dan Masalah Tidak Akan Pernah Hilang Dari Hidup Dan Kehidupan Kita Betul Betul Saya Pernah Sampaikan Gak Tau Dimana Yang Namanya Susah Yang Namanya Repot Yang Namanya Masalah Jangankan Sudah Berada Di Dunia Ini Dalam Perut Ibu Kita Pun Kadang Kita Sudah Bikin Masalah Kepada Kedua Orang Dua Kita Betul Baga Sudah Memikirin Bagaimana Persalinannya Sudah Memikirin Bagaimana Nanti Kalau Melahirkan Bingung Terus Bingung Pusing Ibu Bapak Kita Hanya Karena Kita Berada Dalam Kandungan Ibu Kita Berarti Yang Subhanahu Wata'ala Oik Karena Itu Bagi Jamiat Zikir Manakib Gimanapun Kita Berada Tetap Yang Dimiliki Oleh Kita Walaupun Apapun Bermas Alah Hanya Ajaran Guru Dan Orang Tua Kita Bersama Minallah Inallah Semua Datang Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Yang Kita Cintai Yang Detik Malam Hari Ini Alhamdulillah Dengan Barokah Allah Yang Guru Dan Orang Tua Kita Bersama Kita Masih Selalu Di Istiqamahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hewat Kikir Manakib Sultan Awliya Syekh Al-Qadil Al-Jailani Radiyallahu'an Melalui Guru Dan Orang Tua Kita Bersama Abah Haji Jenedi Al-Bagdadi Semoga Semoga Kepada Abah Beserta Seluruh Keluarga Besar Bia Allah Senantiasa Memberikan Nikmat Sehat Panjang Umur Apapun Yang Abah Rencanakan Programkan Dan Cita-citakan Semoga Diwujudkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabah Seluruh Keluarga Besar Beliau Umi Uminya Pala putra Putri Mantu Cucu Sakgas Yang Berada Di bawah Nauman Beliau Semoga Selalu Disukseskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mukarram Guru Dan Orang Tua Kita Bersama Yang Kita Ta'lim Yang Kita Cintai Al-Mukarramah Pemimpin Di Pondok Pesantren Al-Badriah Ini Yakni Al-Maksud Bunda Hajah Beberanda Sidi Badriah S.BDI Semoga Kepada Beliau Beserta Seluruh Keluarga Besar Beliau Beserta Abah Rojangnya Beserta Pala Putra Putri Mantus Santri Dan Siswa Yang Berada Di Tempat Ini Semoga Semuanya Disehatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Apapun Yang Dihajatkan Bunda Semoga Diwujudkan Dengan Nyata Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tambah Mustajab Doanya Dan Kita Sebagai Pengikut Pecinta Beliau Semoga Selalu Diistikomahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mukarram Para Imam Manakib Para Abai Para Hujat Mohon Maaf Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Ta'um Dan Cinta Saya Kepada Semuanya Banyak Ini Imam Manakib Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Baik Yang Dari Bekasi Cikarang Termasuk Karawang Burwakarta Bahkan Cianjur Dan Sekitarnya Semua Yang Hadir Semoga Membawa Barokah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Selalu Disyihatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Imam Manakib Para Guru Kita Semoga Tambah Mustajab Doanya Dan Apapun Yang Dicitak Semoga Diwujudkan Dengan Nyata Dan Barokah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rahwal Duhur Para Muhyibin Rahimah Alhamdulillah Malam Ini Adalah Malam Sabtu Legi Malam Sabtu Manis Dimana Di Tempat Ini Kita Istiqomah Zikir Mana Kibsudhan Awliya Syekh Adil Al-Jayla Di Radiyallahu An Atau Kita Namakan Ini Bulanan Betul Saya Udah Berapa Bulan Juga Nggak Kesini Termasuk Dengan Keinanang Memang Udah Hampir Berakhir Itu Dimana Kalau Dulu Kita Sama-sama Saguru Seilmu Bagulah Ganggu Dengan Beliau Apa Ya Dalam Mengkaji Ilmu Torikoh Dan Kemakribatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Masjubnya Duluan Saya Kalau Enggak Salah Cuman Beliau Sampai Detik Ini Sampai Sekarang Masih Lanjut Karena Memang Berada Di Wilayah Tempatnya Kalau Saya Karena Takdir Allah Yang Apa Melempar Saya Ke Purwakarta Tinggal Menikmati Menjalani Mensyukuri Apapun Nikmat Allah Yang Jelas Jika Memang Hati Bertaut Hati Ada Cinta Yang Sama Kalau Bahasa Abah Yaik Burung Yang Sama Maka Akan Hinggap Di Pohon Yang Sama Pula Ini Artinya Jika Kita Ada Getar Getar Cinta Di Dalam Dada Jika Kita Ada Getar Getar Cinta Yang Allah Titipkan Awal Ataupun Akhir Lambat Ataupun Cepat Maka Kita Akan Di Perkumpulkan Akan Di Pertemukan Bula Maka Tujuan Akhir Kita Semoga Bukan Hanya Di Dunia Tapi Dikumpulkan Kita Bukan Hanya Di Dunia Tapi Semoga Sampai Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rabbal Ya Rabbal Saya Pengen Ngetes Apa Yang Disampaikan Ginenang Tadi Regu A Tentang Apa Regu Regu Tentang Jadi Itu Sebetulnya Makna Dan Penjabaran Dari Rukun Agama Yang Tiga Saya Akan Bahasa Simple Simple Saja Boleh Boleh Bukan Menyempurnakan Bahasan Beliau Karena Tidak Bisa Kita Saling Menyempurnakan Satu Sama Lain Jika Beda Pemikiran Beda Penafsiran Betul Apa Nggak Iya Tetapi Karena Memang Apa Ya Dari Sononya Juga Gurunya Sama Keluarnya Dari Al Ilmu Itu Adalah Al 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 Allah Maka Apa Ya Yang Ingin Saya Sampaikan Menyederhanakan Karena Sampai Nek Tadi Saya Lihat Walaupun Saya Megang Laptop Apapun Tapi Mata Asa Kiri Kekan Ketika Dibahas Johar Apa 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 Apalagi Johar Allah Ramu Dengan Mudeng Apa Enggak Mudeng Apa Enggak Enggak Bukan Tidak Ada Yang Salah Di Antara Kita Kenapa Karena Tahapan Ilmu Itu Berbeda Betul Apa Enggak Allah Itu Memberikan Dan Menyebarkan Ilmu Kepada Kita Sedikit Demi Sedikit Ada Yang Paham Di bidang Fikih Gak Paham Di bidang Alat Ada Yang Paham Di bidang Alat Gak Paham Di bidang Ketuhanan Tetapi Masalah Kemakribatan Masalah Ketauhidan Mau Ataupun Tidak Itu Wajib Kita Pahami Awal Wajib Alal Insani Ma'rifatun Ilahibis Tikoni Yang Pertama Kali Wajib Terhadap Manusia Sebelum Ibadah Sholat Pun Mohon Maaf Adalah Tahu Dulu Kepada Siapa Kita Ibadah Mata Ibadah Ibadah